Perserikatan Naga Api Jilid 28 Lereng Bukit Siong San yang biasanya sunyi itu, kini telah penuh dengan murid-murid dari berbagai perguruan dengan seragamnya masing-masing, sementara ujung-ujung senjata mencuat di sana-sini, menimbulkan suasana tegang yang mencengkam perasaan. Di antara perguruan-perguruan yang akan ambil bagian dalam menghadapi serbuan musuh itu, Siao Lin Pei sebagai tuan rumah merupakan perguruan yang paling banyak mengikut seratakan anggotanya, bukan saja golongan pendeta yang di dalam kuil tetapi juga murid-murid permannya. Agaknya penghormatan yang selama ini diberikan oleh umat persilatan terhadap Siao Lin Pei merasa tidak keliru, sebab Siao Lin Pei ini memang selalu merasa paling bertanggung jawab terhadap ketentraman dunia persilatan. Itulah sebabnya Siao Lin Pei dapat menegakkan selama ratusan tahun dengan namanya yang harum. Dalam persiapan menyambut musuh itu, dari pihak Siao Lin Pei nampaklah rahip tua angkatan huruf Hang seperti Hang Tai, Hang Keang yang angin-anginan itu, Hang Leng, Hang Bun dan yang lain-lainnya yang rata-rata kepandainya hampir sejajar. Sedangkan rahip-rahip angkatan bawahnya lagi, yaitu yang namanya memakai huruf Bu ada puluhan jumlahnya, tersebar di sudut-sudut bukit Siong San ada juga di antara mereka yang berkelompok-kelompok membentuk barisan lohantin yang terkenal itu. Ketika matahari sudah mulai terasa hangatnya, maka seorang penunggang kuda muncul di kaki bukit, dan langsung memacu kudanya ke atas bukit. Orang itu berseragam murid Hoa San Pei, masih muda dan tangkas. Ia langsung menemui Hang Tai Hwesio yang telah diangkat sebagai Beng Cu, pemimpin umum, dalam gerakan seluruh kaum pendekar itu. Ada berita apa tanya Hang Tai Hwesio? Murid Hoa San Pei itu melompat turun dari kudanya dan memberi hormat. Laporannya, Beng Cu, orang-orang HWL Yongpang sudah melewati kota Tenghang dan sedang bergerak menuju kemari. Mereka bergerak dalam kelompok-kelompok kecil, tapi jumlahnya seluruh hampir 2.000 orang, dan diperkirakan mereka akan bergabung kembali menjadi barisan besar kira-kira lima lidari kaki bukit ini. Laporan itu membuat para pendekar jadi berubah hebat wajahnya. Kaum pendekar yang berkumpul di Siong San itu kalau dijumlahkan semuanya paling banter hanya 400 orang, termasuk Rahip-Rahip Sio Limpei. Jika pihak lawan benar-benar berjumlah sebesar itu, berarti setiap pendekar harus menghadapi 5 orang lawan yang belum diketahui entah sampai di mana kepandaian silatnya. Sebab serendah-rendahnya ilmu silat seorang anggota biasa, tapi orang yang sudah berani berkecimpung dalam dunia persilatan tentu punya keyakinan dengan kemampuan dirinya sendiri. Namun Rahip Hong Tai memperlihatkan sikap tenang-tenang saja mendengarkan laporan itu. Katanya, baiklah, kau boleh pergi dan bergabung dengan teman-temanmu. Lalu kepada beberapa pendekar tua serta ketua-ketua perguruan yang akan menjadi panglimanya, Hong Tai Hwesio berkata, jangan gugup mendengar jumlah lawan yang lebih besar. Kita tidak akan menghadapi mereka dalam suatu pertarungan keras lawan keras secara terbuka, tetapi kita pancing mereka dalam pertempuran di hutan Pohon Siong, supaya kita mendapat keuntungan tempat dan dapat saling membantu. Setelah itu Hong Tai Hwesio lalu memanggil seorang rahip tua lainnya, Hong Leng Sute, kemarilah. Rahip tua yang bernama Hong Leng itu segera mendekat dan mendengarkan perintah kakak seperguruannya, kau boleh membawa beberapa murid dan keponakan murid kita untuk membentuk beberapa buah barisan lohantin di beberapa tempat penting dalam kuil kita. Tidak. Seorang musuh pun boleh masuk untuk menodai kesucian kuil kita, dan juga jangan sampai Chiang Bun Su Heng, kakak seperguruan yang menjadi ketua, dikagetkan dari semedinya dalam usaha penyembuhan penyakitnya. Baik, Su Heng, sahut Hong Leng Hwesio. Setiap orang yang mendengar perintah Hong Tai Hwesio itu tergetar hatinya, terutama murid-murid HWL Yong Pang sendiri. Mereka sudah bertekad bulat, bukan saja mempertahankan kuil dari jamahan tangan-tangan berdarah HWL Yong Pang, melainkan menumpas HWL Yong Pangnya sekalian sebagai sumber penyakit. Dan kepada Panglima-Panglimanya, Hong Tai Hwesio berkata, marilah kita sambut hangat tamu-tamu tak diundang itu. Maka berjalanlah pada ritua Siao Lim Si itu menuju ke kaki bukit, diiringi oleh beberapa rahib muda, serta tokoh-tokoh berbagai golongan lainnya seperti Kim Hian dan Kim Gito Jin dari Butong Pei, Soat San Kiam Sian Yeu Hau Seng dan Soat San Kiam Sien Doh Yeu Tian dari Soat San Pei, Pat Pien Sien Kei Ling Koyang. Dari Kei Pang, Hang Lui Kiam Hek Kong Sun Tiau dari Jing Sia Pei, Pat Hang Kiam Kong Kiau Bun Han dari Hoa San Pei, Tian Goan Hwesio dari Gobi Pei, Tisim Tojin dari Kong Tong Pei, Chia Lok Tong dari Chong Lem Pei serta tokoh-tokoh utama lainnya. Dalam pada itu, dari arah selatan Siong San nampaklah debu mengepul ke udara, sayup-sayup terdengar pula gemuruhnya derap ribuan ekor kuda yang menghentak-hentak bumi. Suatu barisan panjang yang terdiri dari orang-orang berbaju hitam nampak bergerak seperti seekor naga raksasa yang hendak menelan bukit Siong San. Dan begitu tiba di kaki bukit, rombongan musuh itu langsung memecahkan diri menjadi delapan kelompok warna bendera, dengan ikat kepala dan ikat pinggang yang berbeda-beda, dipimpin oleh Tong Chu-nya masing-masing. Setelah itu barulah Tel Yong Hiang Chu muncul dengan dikawal oleh Sebon Sei serta Teng Kiau Po. Tanpa turun dari kudanya, mereka bertiga naik ke lereng bukit dan mendekati Hang Tai Hwasyu, serta tokoh-tokoh utama kaum pendekar lainnya. Gayanya yang sombong itu telah membuat beberapa tokoh pendekar yang berwatak berangasan telah naik pitam. Hem, pong kosong berbunyi nyaring, orang ini besar lagaknya hanya untuk menutup kekerdilan dirinya sendiri, geram Tian Goan Hwasyu. Meskipun perkataannya itu diucapkan tidak terlalu keras, namun karena keadaan sunyi senyap karena tegangnya, maka suara Tian Goan Hwasyu itu cukup jelas terdengar. Xiao Lim Hang Cheng Hang Goan Hwasyu yang bermulut jahil itu pun ikut menimberung, tepat sekali, jika memang jantan kenapa harus menyembunyikan diri di balik topeng jelek itu? Topeng semacam itu dijual beberapa ketip pun belum tentu laku. Beberapa orang pendekar tertawa mendengar perkataan Hang Kean Hwasyu itu, sebaliknya sebon se telah berteriak untuk menunjukkan kegarangannya, keledai gundul gila, tutup mulutmu sebelum ku robek-robek. Namun mana bisa Hang Kean Hwasyu digertak semacam itu? Disuruh diam, ia justru semakin menyerocos sambil tertawa-tawa, eh, saudara sebon, rupanya bajumu baru ya. Bagi orang lain, pertanyaan semacam itu mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi bagi sebon se justru menimbulkan rasa malu dan dendam luar biasa. Pertanyaan itu rupanya telah mengingatkannya kepada peristiwa di dekat Ki Yang Leng, ketika sebon se ditelanjangi oleh Kim Hian Tojin di hadapan orang banyak. Menurut adatnya yang pemarah dan tidak mau kalah itu, ingin rasanya sebon se menerkam dan menghajar rahib dekil yang sangat dibencinya itu. Tapi sebon se masih berusaha menahan diri, sebab ia menyadari bahwa di tempat itu sedang berkumpul tokoh-tokoh puncak dunia persilatan, jika ia bertindak kurang hati-hati bukan saja dendamnya tak dapat terlampiaskan, salah-salah malah ia bisa kehilangan muka lagi. Sementara itu Hang Kuan Hoshio masih hendak memberondong lagi dengan serangkaian kata. Kata ejekan kepada iblis kerdil dari Jing Hai itu, namun Hang Tai Hoshio telah menoleh kepadanya dan menegurnya, Sute, harap kita agak menghormati tetamu. Seketika itu juga Hang Kuan Hoshio bungkam, namun ia mengerutu dalam hati karena merasa belum puas mempermainkan sebon se. Dan ia bertambah mendongkol ketika melihat Liu Tai Leong tersenyum ke arahnya sambil mengedipkan sebelah matanya. Sementara itu Hang Tai Hoshio telah merangkapkan telapak tangan dan memberi hormat kepada Tai Leong Hiang Chu, katanya dengan suara yang tenang. Selama ini antara Xiao Lim Pei dengan Hwe Leong Pang tidak pernah terjadi permusuhan apapun. Kenapa Pang Chu telah melukai dan menewaskan beberapa orang anggota kami dan menyerang kemari? Tai Leong Hiang Chu menjawab dengan suaranya yang dingin dan congkak. Sudah lama aku mendengar kabar angin bahwa Xiao Lim Pei merupakan tulang punggung dunia persilatan. Maka tanganku menjadi gatal untuk membuktikan sendiri. Selain itu ada petpatah yang mengatakan bahwa di atas langit tidak ada dua matahari, di gunung tidak boleh ada dua harimau, dunia persilatan tidak boleh ada dua pemimpin. Hari ini akan ditentukan mana yang lebih pantas memimpin dunia persilatan, Xiao Lim Pei atau Hwe Leong Pang. Ucapan yang sama sekali tidak sungkan-sungkan itu seketika telah membangkitkan kobaran amarah para pendekar. Hong Tai Hwe Sio yang berhati sangat sabar itu pun telah mengerutkan alisnya. Sedangkan Liu Tai Leong memperdengarkan tertawa mengejeknya, Hehehe, benar-benar ucapan tak tahu malu. Kekuatan kalian sampai berapa besar pun belum berhasil kalian tunjukkan, tapi kalian sudah berani mensejajarkan diri dengan Xiao Lim Pei untuk merebut pucuk pimpinan dunia persilatan. Sementara itu orang-orang dari Hong Tong Pei, Kilian Pei dan perguruan-perguruan lain pun telah mencabut senjatanya dengan marah. Mereka merasa sangat terhina oleh sikap Tel Leong Hiang Chu yang hanya menyebut-nyebut Xiao Lim Pei saja, seakan-akan perguruan-perguruan lain itu tidak ada nilainya sama sekali bagi Hwe Leong Pang. Orang yang bersembunyi di balik topeng Tel Leong Hiang Chu itu sebenarnya adalah Tan Goan Xiao, bekas seorang penjudi kecil-kecil Andi An Yang Xia yang kemudian menjadi lihai karena menemukan Kitab Pusaka Busan Jit Kuo. Karena itu, pengalamannya dalam dunia persilatan pun tidak ada sama sekali, pandangannya juga sangat picik. Tan Goan Xiao mengira bahwa dengan kekuatan sekian banyak anak buahnya itu sudah cukup untuk menaklukan dunia, dan dengan pandangan piciknya itulah dia memberanikan diri untuk menyerbu Siong San dan mencari nama. Hatinya jadi semakin mekar setelah melihat bahwa kaum pendekar yang berkumpul di Siong San itu jumlahnya hanya sekitar 400 orang, sedang anak buah Hwe Leong Pang yang dibawanya itu berjumlah 2.000 orang lebih. Sama sekali tidak terpikir oleh Tan Goan Xiao bahwa banyak pendekar-pendekar di tempat itu yang berilmu tinggi, yang tiap orangnya bernilai sama dengan 10 atau 15 orang anggota biasa Hwe Leong Pang. Mendengar ejekan liutai Leong itu, timbulah niat Tel Leong Hiang Chu untuk memamerkan kebolehan orang-orangnya. Dengan lagak setenang mungkin Tel Leong Hiang Chu memerintahkan kepada Sebon Se, Sebon Se, tangkaplah hidup-hidup sastrawan dekil itu, untuk membuktikan kekuatan kita. Terkejutlah Sebon Se mendengar perintah itu, karena dia pernah mengalami sendiri bahwa kepandainya masih setingkat di bawah kepandain liutai Leong, jelas tidak mungkin untuk mengalahkannya. Sayangnya Tel Leong Hiang Chu yang tidak berpengalaman di dunia persilatan itu justru kurang menyadari hal itu. Ini disebabkan oleh karena Sebon Se terlalu sering membuat dan menyombongkan kepandainya di hadapan Seng Ketua, dan kini, setelah ia diperintahkan membuktikan kepandainai, bingunglah dia. Tapi Sebon Se cukup licin juga. Merasa tidak mungkin mengungguli liutai Leong seorang diri, maka Sebon Se berteriak kepada Teng Kyaopo, saudara Teng, untuk mempercepat pekerjaan ini, ayo kita turun tangan secara serempak. Ang Mo Chow Aong Teng Kyaopo menyadari akan kesulitan yang dihadapi oleh rekannya itu, maka dia pun telah melompat turun dari kudanya dan menyahut, baik, mari kita ringkus bersama-sama mahluk busuk itu. Tak terduga bahwa kepicikan dan kesombongan Te Leong Hiang Chu ternyata semakin menyulitkan anak buahnya sendiri. Kata Te Leong Hiang Chu, Sebon Sucia dan Teng Sucia, jika kita main keroyok mana bisa menunjukkan kelihayaan kita di hadapan orang-orang munafik ini? Yang aku kehendaki justru supaya kita menunjukkan kemampuan kita orang demi orang. Tergagap-gagap Sebon Sucia menyahut, harap Pang Chu ketahui bahwa si dekil Shiliu itu punya ilmu siluman. Biarpun aku sanggup mengalahkannya tapi akan lebih cepat selesainya jika Teng Sucia membantuku, mendengar percakapan di antara tokoh-tokoh HWL Yong Pang yang terdengar cukup menggelikan itu, Hang Kuan Ho Sio kembali tidak dapat menahan kegatalan mulutnya, Sekarang aku tahu kenapa sampai terjadi begini. Rupanya si cebol Sebon Sucia ini sering membual di hadapan ketuanya, membanggakan kepandainya, tetapi begitu diperintahkan untuk menghadapi lawan, maka dia ketakutan setengah mati dan mencari-cari alasan untuk menghindari tugasnya. Hahaha. Sindiran itu tepat betul mengorek kandungan hati Sebon Sucia, dan langsung saja membuat Sebon Se marah dan melubukan kepalang. Apalagi ketika terdengar Teng Liyong Hiang Chu berkata pula, kau dengarlah sendiri, sebon Sucia, musuh akan memandang rendah kepada kita jika kita tidak menunjukkan kepandain kita. Akhirnya, dengan mengeraskan kepala Sebon Se menghunus senjata sabitnya yang telah dilumuri racun ganas itu, lalu dengan dekatnya, menerjang ke arah Liu Tai Liyong yang sebenarnya ditakutinya itu. Sastrawan sakti dari kota Kehang itu pun mengetahui bahwa lawannya dalam keadaan mati gelap karena malu dan marahnya, maka Liu Tai Liyong pun melayaninya dengan hati-hati dan cermat. Kipas besinya yang merupakan senjatanya yang terkenal itu segera dimainkan, dikembangkan dan dilipat berganti-ganti dengan gerakan-gerakan cepat dan indah. Seketika itu juga terpesonalah ratusan pasang metu ketika melihat ilmu silat yang indah mirip tarian, namun sangat berbahaya itu. Hong Tai Hwesio sebagai pimpinan seluruh kaum ksatia, sebenarnya masih ingin berbicara banyak untuk menyelesaikan persoalan itu tanpa kekerasan, tetapi karena pihak HWL Liyong Pang sudah menyerang lebih dulu maka agaknya pertempuran tak terhindarkan lagi. Bahkan dalam hati pendek tatua itu timbul harapan agar Liu Tai Liyong dapat mengalahkan Sebon Se, supaya agak mengurangi kesombongan orang. Orang HWL Liyong Pang yang merasa mampu menggulung dunia itu. Sementara itu Tel Liyong Hiang Chu sendiri menjadi tidak senang ketika melihat Sebon Se ternyata tidak dapat segera mengatasi lawannya. Bahkan, karena Sebon Se bertempur dengan kalap dan metu gelap, maka tenaganya cepat terkuras habis dan akhirnya malahan ia yang terdesak mundur. Melihat itu, menggeramlah Tel Liyong Hiang Chu, Teng Suciya, bantulan Sebon Suciya Teng Kyaopo menyahut, Pang Chu, jika aku terjun pula ke gelanggang pertempuran, hal itu sama saja dengan memancing pula jago-jago di pihak lawan untuk terjun pula ke gelanggang. Hal ini. Tapi ucapan Teng Kyaopo itu terpotong oleh bentakan Tel Liyong Hiang Chu, kita datang ke sini memang untuk bertempur, kau kira untuk bertamasha? Perduli apa kalau orang-orang munafik itu terjun ke gelanggang pula? Kita tidak takut dan akan menyapu mereka. Hayo maju! Apa boleh buat? Sambil menenteng tongkat ular merahnya, dia melompat ke dalam gelanggang pertempuran. Dan ternyata dari pihak kaum pendekar juga tidak akan membiarkan terjadinya pengeroyokan secara licik. Rahip Hong Khan yang angin-anginan itu segera melompat maju pula ke tengah gelanggang, sambil berkata, Hi, rambut merah, tampaknya kau juga sudah gatal tangan. Mari kutemani kau bermain-main beberapa jurus. Maka kedua orang itu pun segera terlibat dalam baku hantang yang seru. Karena terdorong keinginan untuk mengalahkan lawannya secepat mungkin, maka begitu pertarungan dimulai Teng Kya Wopo langsung mengerahkan kekuatan dan kecepatannya. Gerakannya amat dasyat bagaikan angin puyuh yang menggulung lawannya. Sungguh ganas teriak Hong Khan Hoshio dengan kaget, terpaksa ia melangkah mundur dua langkah. Melihat bahwa lawannya dapat dipaksa mundur dalam gebrakan pertama saja, Teng Kya Wopo, menjadi besar hatinya. Secara beruntun segera ia keluarkan jurus-jurus Heng Saujian Kun, menyapu ribuan prajurit, Choa Heng Li Hoan, Ul Merayap dan Rase Melompat, serta Liong Tian Ia, naga bertarung di daratan. Yang tampak kemudian hanyalah segumpal bayangan merah dan puluhan batang tongkat yang nampaknya bergerak sekaligus. Kebesaran nama Ang Mo Choa Ong Teng Kya Wopo, tokoh jahat dari Gunung Tai San ini ternyata memang cukup mengejutkan orang. Tapi serabuan berantai Teng Kya Wopo kali ini telah membentur tembok besi ibaratnya. Hang Khan Hoshio tadi melangkah mundur bukan karena terdesak, tapi karena mempersiapkan pertahanan yang lebih baik. Dan kini serangan beruntun Teng Kya Wopo itu disambutnya secara keras lawan keras dengan tiga jurus pula. Masing-masing adalah Ki Hwe Liao Tian, mengangkat obor menerangi langit, Koei Bong Hoan Sin, ular siluman membalik badan, dan Kim Kong Hok Mo, malaikat menundukan iblis. Serentetan suara benturan keras yang memekatkan telinga segera berkumandang di lareng bukit Siong San itu. Tongkat besi berkepala ular yang ditangan Teng Kya Wopo itu telah berbenturan dengan dasyatnya dengan tongkat bambu sakti milik Sio Lim Hang Ceng, sehingga memercikan bunga-bunga api yang mendebarkan. Sio Lim Hang Ceng Hang Khan Hoshio tergetar mundur lima langkah akibat benturan itu, sedangkan Teng Kya Wopo tidak tergetar mundur selangkah pun. Serempak orang-orang Hwe Liao Pang bersorak-sorai melihat keunggulan jagonya itu. Dalam urut-urutan sepuluh tokoh paling sakti di jaman itu, Hang K'an Hoshio menduduki urutan keenam, lebih tinggi dari Ang Mo Cho Aong Teng Kya Wopo yang hanya menduduki nomor paling buncit, yaitu nomor sepuluh. Tetapi susunan itu dibuat pada lima belas tahun yang lalu, dan sudah tidak dapat dipercayai lagi untuk masa kini. Misalnya saja Teng Kya Wopo yang menduduki nomor urut paling belakang, selama lima belas tahun ini telah melakukan latihan keras di Gunung Taisan, sehingga kemajuan ilmunya semakin pesat. Sedangkan Hang K'an Hoshio telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkelana ke sana kemari, seperti seekor burung yang bebas terbang di udara. Dengan demikian, meskipun ilmunya telah mengalami kemajuan pula, namun kemajuannya sangat sedikit, maka tidak mengherankan kalau dalam benturan tenaga itu dia dapat didesak oleh Teng Kya Wopo. Hang Tai Hoshio hanya menjelenggelengkan kepalanya ketika melihat keadaan adik seperguruannya yang suka mengembara itu. Pikirnya, selama ini Hang K'an Sute kurang tekun dalam mendalami ilmu silatnya, karena merasa kepandainya telah cukup tinggi untuk malang melintang di dunia persilatan. Tetapi biarlah pertempuran kali ini akan memberi pelajaran pahit kepadanya, agar dapat mencambuknya untuk lebih tekun latihan di kemudian hari. Antara Hang K'an Hoshio dan Teng Kya Wopo memang telah berlangsung suatu pertempuran sengit. Hang K'an Hoshio yang sudah merasa bahwa dirinya kalah beberapa tingkat dari lawannya, ternyata tidak berkecil hati. Dengan cerdik dia mengambil kedudukan lebih banyak bertahan dan sedikit menyerang, sehingga pertahanannya pun sangat rapat. Sebaliknya Ang Mocho A'ong sangat bernafsu untuk menaikkan urutannya dalam 10 tokoh sakti itu, maka ia telah menyerang lawannya secara bertubi-tubi, ganas dan tidak kenal ampun. Semua hasil latihannya selama 15 tahun ini telah dihamburkan keluar semuanya tanpa ada yang disembunyikan lagi. Dengan telah dimulainya pertempuran antara tokoh-tokoh itu, kelihatannya memang pertempuran besar-besaran antara kaum pendekar dengan HWL Yongpang itu sudah tidak dapat dihalakan lagi. Rahib Hang K'ai sebenarnya masih ingin berusaha menyelesaikan masalah itu tanpa tumpahan darah, tetapi ia tidak dapat mengendalikan perkembangan keadaan yang semakin panas dan penuh dengan hawa nafsu kebencian itu. Apalagi karena telionghi yang cu sama sekali tidak berusaha mengekang dirinya. Ia merasa unggul di atas angin dengan jumlah anak buahnya yang ribuan itu, dan merasa bahwa tidak sulit untuk membasmi kaum pendekar yang jumlahnya cuma 1 per 5 jumlah anak buahnya itu. Maka terluncurlah aba-aba untuk menyerang. Karena lereng bukit Siong San memang kurang menguntungkan untuk bertempur di atas kuda, maka orang-orang HWL Yongpang itu telah berlompatan turun dari kuda mereka, dan sambil bersorak-sorak dengan hebatnya mereka menyerbu ke arah bukit, dipimpin oleh 8 orang tongcu. Para pendekar pun segera mempersiapkan diri untuk menyambut serbuan musuh itu. Mereka menyadari bahwa pembicaraan telah habis dan tidak bisa dilanjutkan lagi, kini giliran senjatalah yang akan berbicara. Nafsu telionghi yang cu untuk menumpas kaum pendekar dan ingin berkuasa di dunia persilatan agaknya sudah tidak mungkin dipadamkan lagi. Karena pertempuran itu adalah pertempuran antara kaum persilatan yang biasa bertempur secara perorangan, maka jalannya pertempuran pun tidak seperti apabila dua pasukan bertempur secara teratur. Benturan antara kaum pendekar dengan HWL Yongpang itu tidak teratur, sebab kedua belah pihak langsung melepaskan diri dari barisannya masing-masing dan langsung mencari lawannya masing-masing. Bukit Xiong San, tempat ziarah yang khidmat itu, kini telah berubah menjadi ajang pertumpahan darah yang penuh kebencian. Golongan yang sedang berusaha mengubah dunia menurut seleranya sendiri, sedang bertarung dengan golongan yang tetap mempertahankan tegaknya kebenaran dan keadilan di jagad ini. Namun tidak dapat diingkari pula bahwa di antara kaum pendekar itu pun ada yang didorong oleh pamrih kurang murni, yaitu akan menjadikan ajang pertempuran itu sebagai arna untuk mengangkat namanya sendiri. Orang-orang yang mencari nama inilah yang bertempur tidak kalah ganasnya dengan orang-orang HWL Yongpang. Tel Yonghyang Chutan Goan Chiao agaknya juga ingin memamerkan kepandainya yang diperolehnya dari kitab busan Jitkwi itu. Ia telah melompat turun dari kudanya, lalu menerjang ke dalam barisan kaum pendekar. Dengan ayunan-ayunan tangannya yang cepat dan kuat luar biasa, dia telah membuat beberapa korbannya terpental dengan kepala retak tulang dada yang remuk. Hong Tai Hwesio tidak sampai hati melihat barisannya diporak-porandakan oleh manusia bertopeng tengkorak itu. Sambil mengumandangkan pujian kepada Seng Buddha, Ia segera memotong langkah Tel Yonghyang Choo itu sambil berseru dengan hati pedih. Omi Tohut, harap Pang Choo ingat bahwa orang-orang yang Pang Choo bunui itu adalah sesama manusia. Tapi Tel Yonghyang Choo sedang mabuk kemenangan dan kekuasaan, sebab dia merasa pasti bahwa kemenangan akan ada di pihaknya. Seruan rahib Hong Tai yang memelas itu tidak digubrisnya sama sekali, ketika ia mengayunkan tangannya lagi, maka seorang pemuda berseragam perguruan Tiam Jong Pei telah terkapar dengan leher patah. Kemudian sekali lagi ia mengayunkan tangannya dan kali ini sasarannya adalah seorang rahib muda Gobi Pei. Hong Tai Hwesio kehabisan kesabarannya, ia tidak dapat membiarkan Tel Yonghyang Choo mengumbar keganasannya dan mencabuti nyawa orang lain seenaknya saja. Maka rahib sakti itu segera melompat maju dan melancarkan sebuah pek hong chiang, pukulan udara kosong, untuk memotong gerakan Tel Yonghyang Choo itu. Dua buah arus tenaga raksasa yang tak berwujud segera berbenturan di tengah udara. Tel Yonghyang Choo dipaksa untuk surut setengah langkah, sebaliknya Hong Tai Hwesio pun harus menggeliatkan pinggangnya untuk mematahkan gempuran lawan. Ternyata tenaga dalam kedua orang itu hampir setingkat. Bagus, keledai gundul tua, hari ini aku ingin menguji sampai di mana kehebatan ilmu silat Siaw Limbe yang banyak dibualkan orang itu teriak Tel Yonghyang Choo dengan murka. Kemudian mulutnya mulai berkemak kemik membaca mantra sambil melancarkan sebuah jurus hebat yang bernama Jip Kui Tiaw Goat, tujuh iblis menyembah rembulan, salah satu jurus tertinggi dalam ilmu peninggalan busan Jip Kui. Begitu jurus itu dilancarkan, mendadak tubuh Tel Yonghyang Choo seakan-akan telah terpecah menjadi tujuh buah bayangan yang mengerikan, bahkan sayup-sayup terdengar suara bergumam seram dari balik topeng tengkorak itu, memancarkan sebuah pengaruh gaib kepada lawannya. Dan berbareng dengan itu sebuah pukulan dasyat pun menggulung ke depan. Namun Hang Tai Hwesio yang sudah memiliki kekuatan batin yang tinggi itu tidak mudah terjatuh ke dalam pengaruh yang berlandaskan ilmu hitam itu. Dengan tenangnya Hang Tai Hwesio menantikan pukulan lawan sampai dekat. Menangkisnya dan kemudian langsung membalas dengan jurus seceng pehut, seceng menyembah Buddha. Sebuah tenaga tak berwujud yang tidak kalah dasyatnya segera mendampar ke dada Tel Yonghyang Choo. Alangkah terkejutnya Tel Yonghyang Choo ketika melihat serangannya yang sangat dibanggakannya itu ternyata kandas begitu saja, bahkan lawan sanggup membalasnya dengan tidak kalah hebatnya. Padahal dengan jurus ilmu silat yang berlandaskan ilmu hitam itu Tel Yonghyang Choo pernah berhasil dengan mudah menaklukan Sebon Se dan Teng Kyaopo dan kemudian menarik mereka masuk menjadi anggota HWL Yongpang. Tetapi Tel Yonghyang Choo lupa bahwa jika berhadapan dengan orang yang berbatin bersih dan beriman kuat, maka ilmu hitamnya itu kehilangan sebagian besar dari pengaruhnya. Dalam kejutnya, cepat-cepat Tel Yonghyang Choo memasang kuda-kuda dan mengerahkan tenaga untuk menangkis serangan balasan pendekta tua itu. Dan sekali lagi dia membuat kekeliruan besar. Dia boleh bangga dengan ilmu hitam atau ilmu beracun tinggalan busan Jip Kui, namun dalam hal ilmu silat sejati tentu saja dia kalah matang dibandingkan rahib sakti Siao Lingbe itu. Maka begitu benturan tenaga dalam itu terjadi lagi, Tel Yonghyang Choo harus melompat ke belakang untuk mengurangi tekanan tenaga lawan yang hebat itu. Dalam sekejap saja kedua orang itu telah terlibat dalam suatu perkelahian hebat. Ilmu warisan busan Jip Kui adalah ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu silat, ilmu sihir hitam, ilmu penggunaan racun serta ilmu-ilmu sesat lainnya, sifatnya ganas dan kejibukan main. Sejarah dunia persilatan telah mencatat, bahwa busan Jip Kui adalah penganut suatu agama sesat penyembah Dewi Bulan yang berasal dari negeri Persia. Kesesatan dan keganasan itulah yang mewarnai gaya bertempur Tel Yonghyang Choo saat itu. Sebaliknya lawan Tel Yonghyang Choo saat itu adalah seorang tokoh utama Siao Lim Si, sebuah kuil yang termasuhur sebagai pusatnya ilmu silat. Beraliran hutbun, aliran Buddha. Maka tidak pelak lagi pertempuran antara Hang Tai Hwesyo melawan Tel Yonghyang Choo itu dapat dianggap lambang pertempuran antara ilmu sejati melawan ilmu sesat. Sementara itu, hampir seluruh lereng bukit itu telah diramaikan dengan suara pertempuran yang ngeriuh rendah. Anggota-anggota HWL Yongpang umumnya terdiri dari para buronan hamba hukum, para penjahat yang tadinya berdiri sendiri-sendiri, para murid-murid perguruan silat yang sudah dipecat karena melakukan kesalahan besar dan sebagainya. Mereka berhimpun dalam HWL Yongpang sebagai tempat pernaungan yang mereka anggap aman. Selama ini, kaum buangan itu merasa bahwa hidup mereka terlalu tertindas dan senantiasa dibatasi oleh kaum pendekar itu, tetapi kini orang-orang buangan itu merasa mendapat kesempatan untuk membalas dendam, maka bertempurlah mereka dengan sengitnya. Di pihak kaum pendekar, Tian Go An Hwesyo dari Go Bi Pei yang ruatak berangasan itu, telah menghunus pedangnya dan menyambut serbuan musuh. Serunya dengan suara menggelegar, demi membersihkan dunia dari kaum pengacau ini, biarlah hari ini aku akan membuka pantangan membunuh. Akibat amukan Tian Go An Hwesyo ini, sebentar saja sudah ada tiga orang anggota HWL Yongpang yang bergelimpangan terbabat pedangnya. Namun Tian Go An Hwesyo tidak dapat melanjutkan amukannya, sebab tiba-tiba gerombolan orang-orang HWL Yongpang itu munculah seseorang yang langsung menghadangnya. Orang itu berseragam HWL Yongpang pula, dan ia langsung menegur Tian Go An Hwesyo, Su Heng, selamat bertemu kembali. Tian Go An Hwesyo terkejut dan menoleh ke arah orang yang memanggilnya Su Heng itu. Orang itu ternyata adalah seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun, bermulut lebar dan bermuka bengis, tangannya memegang pedang pula. Meskipun ia telah memanggil Su Heng kepada Tian Go An Hwesyo, namun pandangan matanya justru memancarkan rasa permusuhan dan dendam kebencian sedalam lautan. Kau kiranya teriak Tian Go An Hwesyo terkejut. Orang itu tertawa terkekeh-kekeh dan menjawab, benar, kau tidak menduga akan bertemu dengan aku di sini bukan? Kalian telah mengusir aku dari Gobi Pei seperti mengusir seekor anjing saja, sedangkan di HWL Yongpang aku diterima dengan hormat dan penuh rasa persahabatan, karena itu aku memutuskan untuk menjadi anggota HWL Yongpang dan bertempur di bawah bendera HWL Yongki. Hihihi, Su Heng, kesempatan ini boleh kita jadikan arna untuk melunasi hutang-priutang kita, setuju? Orang yang menegur Tian Go An Hwesyo itu ternyata adalah seorang bekas murid Gobi Pei pula. Dia bernama Ho Teng Siong, karena kelakuannya yang sangat memalukan nama perguruan, maka dia telah dipecat dan diusir oleh Tian Go An Hwesyo sebagai ketuanya. Ternyata Ho Teng Siong mendendam akan pemecatan itu, dan kini ia bergabung dengan HWL Yongpang. Tian Go An Hwesyo menarik napas dan berkata, Ho Sute, dengan hukuman yang telah kau terima itu seharusnya kau merenungi diri dan berusaha memperbaiki kelakuanmu, Kenapa kau justru jadi semakin sesat dan malahan bergabung dengan kaum HWL Yongpang yang dikutuk oleh kaum ksatria sejagat ini? Ho Teng Siong tertawa terbahak-bahak, Hahaha, kaum ksatria. Kawanan iblis. Bagi Ho Teng Siong siapa yang mau menerima aku, maka dia kawanku. Sudahlah, Su Heng, kedatanganku ke Bukit Siong San ini bukan untuk mengadu bicara, Melainkan untuk ikut serta dalam menegakkan cita-cita HWL Yongpang untuk menjadi jaya di dunia persilatan. Sute kau benar-benar telah terjerumus, Namun ucapan Tian Go An Hwesyo itu telah terputus oleh bentakan Ho Teng Siong, Lihat pedangku disusul dengan ujung pedang yang meluncur berkilauan ke dadat Tian Go An Hwesyo. Itulah jurus Hui Seng Kiong Goat. Bintang terbang mengejar rembulan, Salah satu jurus paling ampuh dari Tatmokiam Hoat Gaya Go Bi Pei. Apa boleh buat, terpaksa Tian Go An Hwesyo bertempur melayani bekas adik seperguruannya yang telah sesat ini. Menghadapi gelombang serbuan orang-orang HWL Yongpang yang berjumlah lebih banyak itu, pihak kaum pendekar agak terdesak sedikit dan terpaksa mengundurkan diri ke lereng atas yang banyak pohon syongnya. Di tempat yang banyak pepohonannya itu barulah kaum pendekar bisa menunjukkan kekuatannya secara perorangan, dan di situ pula lah pertempuran berlangsung dengan kisuhnya. Di tengah ributnya pertempuran itu, tiba-tiba nampak sebuah bola api meluncur dan meledak di tengah-tengah kaum pendekar, disusul dengan suara jeritan menyayat hati dari seorang pendekar muda berseragam soat sanpeh yang telah terbakar hidup-hidup. Terdengar pula tertawa seram penuh kepuasan dan beberapa bola api meluncur kembali ke barisan kaum pendekar. Untuk sementara, barisan pendekar menjadi agak kacau menghadapi senjata bola api yang lihai itu, yang dapat meledak hanya dengan sentuhan kecil saja. Banyak yang dapat menghindari senjata maut itu, namun ada pula beberapa orang yang menjadi korban sia-sia. Ternyata kaum HWL Yongpang yang menyerbu bagian itu adalah dari kelompok Lemkitong, kelompok bendera biru, yang dipimpin oleh HW Ethan, si peluru api, Seng Cubok. Begitu pertempuran dimulai, maka Seng Cubok langsung saja menghambur-hamburkan peluru api kebanggaannya itu untuk mengacaukan barisan lawan. Maka dengan bersorak-sorai liar, orang-orang HWL Yongpang kelompok Lemkitong ini menyerbu ke atas bukit. Mereka menjadi berbesar hati setelah melihat kelihayan peluru api dari tongcu mereka. Pada saat Seng Cubok berpesta dengan peluru apinya itu, tiba-tiba muncullah seorang pendekar muda yang berseragam kuning Hoa Sanpe yang langsung menghadang serbuan. Seng Cubok itu. Teriaknya dengan garang, penjahat HWL Yongpang. Jangan mengganas di sini. Pendekar muda itu langsung melancarkan sebuah serangan hebat. Ujung pedangnya gemeredep membentuk sekuntum bunga keperak-perakan, sebuah jurus yang sangat indah tetapi juga membawa desi rangin yang tajam, menandakan bahwa jurus itu bukan cuma tarian indah tetapi juga bisa mencabut nyewa lawannya. Ternyata yang menghadang Seng Cubok itu tidak lain adalah pendekar muda Hoa Sanpe yang sedang menanjak namanya, yaitu Ouyang Seng yang berjuluk Gin Hoa Kim, pedang bunga perak, itu. Karena tidak sempat lagi melemparkan peluru apinya, maka Seng Cubok segera melompat mundur sambil melolos golok dari pinggangnya. Ternyata dalam hal ilmu golok pun Seng Cubok cukup tangguh, ilmu golok yang dimainkannya ternyata bergaya perguruan Koaitubun, perguruan golok hilat, yang cukup terkenal di daerah Keantong. Ouyang Seng adalah pendekar muda yang cukup punya nama pula, tapi hanya untuk wilayah barat, di sekitar gunung Hoa San saja. Sekarang ia ikut serta datang ke Siung San di wilayah Holem ini, tujuannya antara lain juga akan mengangkat nama di daerah ini. Maka dengan penuh semangat dia segera mainkan pedangnya untuk melayani permainan golok Seng Cubok. Jago muda Hoa San Pei ini lebih dulu membuka serangan dengan jurus Kim Ketok Siok, ayam emas mematuk gabah. Dan ketika Seng Cubok menghindar ke samping, maka Ouyang Seng meneruskannya dengan sebuah babatan kepinggang lawan dengan jurus Hui Hang Sao Liu, angin puyuh menyapu pohon Liu. Seng Cubok menggeram jengkel melihat lawan ciliknya itu mendesaknya tanpa sungkan-sungkan lagi. Maka serangan lawan ke arah pinggang itu tidak dihindarinya melainkan ditangkisnya dengan sekuat tenaganya. Terdengar suara berdentang nyaring hasil benturan kedua senjata itu, dan Ouyang Seng terkejut bukan kepalang karena telapak. Tangannya terasa pedih dan hampir saja pedangnya lepas dari tangannya. Kini sadarlah Ouyang Seng bahwa lawannya itu bukanlah lawan empuk seperti yang diduganya semula. Sebaliknya Seng Cubok kini merasa bahwa dia kalah dalam urusan keaneka ragaman tipu silat, namun unggul dalam hal kekuatan dan pengalaman. Maka ia segera mendesak Ouyang Seng dengan bacokan-bacokan bertubi-tubi, sedikitpun tidak memberi kesempatan kepada pendekar muda Hoa San Pei itu untuk mengembangkan tipu-tipu pedangnya yang bermacam-macam itu, dan hanya dipaksa untuk bertahan terus. Ouyang Seng sekarang benar-benar tidak berdaya di bawah hujan golok yang dilancarkan oleh lawannya. Tangannya yang memegang pedang merasa pegah bukan main karena harus selalu menangkis bacokan-bacokan lawan yang beratnya seperti runtuhan gunung itu. Sedang Seng Cubok yang merasa senang di atas angin itu pun sempat mengeluarkan ejakan. Kalau tidak salah bukankah kau ini si tikus kecil yang berhasil lolos dari tangan kami ketika kami melakukan penyergapan di kota Sin yang itu? Haha, saat itu kau bisa lolos, tapi kali ini kau jangan harap bisa mengulangi nasib baikmu itu, Ouyang Seng tidak menyahut ejakan lawan itu. Untuk bernapas pun sudah tersengal-sengal, mana ada kesempatan untuk membalas ejakan lawan? Dalam kerepotannya dia mencoba siasat baru, yaitu dengan jalan mencoba bertempur kucing-kucingan di antara pohon-pohon syong yang tumbuh di situ. Namun siasat itu pun tidak membawa hasil yang memuaskan, sebab dengan begitu telah memberi kesempatan kepada Seng Cubok untuk kembali menghambur-hamburkan peluru apinya, meskipun hanya dengan tangan kiri. Pada saat Ouyang Seng ibaratnya seperti telur di ujung tanduk itu, mendadak seorang gadis muda muncul di tempat itu tanpa membawa sepotong senjata pun. Begitu muncul, ia langsung berseru kepada Ouyang Seng, Saudara Ouyang, serahkan orang ini kepadaku. Ketika Ouyang Seng dipergoki oleh gadis itu sedang dalam keadaan petak umpet dengan Seng Cubok, Alangkah malunya dia. Ouyang Seng kenal gadis itu sebagai gadis yang kemarin berani mengeluarkan kata-kata yang keras di hadapan pertemuan kaum ksatria. Gadis itu pernah memancing kekaguman pemuda itu, dan ia sungguh tidak berharap akan dilihat oleh gadis itu ketika sedang dalam keadaan sekonyol itu. Namun dasar Ouyang Seng memang keras kepala, demi menjaga gengsinya dia menjawab dengan keras, tidak usah nona merepotkan diri. Aku memang sengaja ingin melihat sampai di mana kelihayan bangsat ini dengan peluru-peluru apinya, sebelum dia merasakan kelihayan Hoasan Kiam Hoat, ilmu pedang Hoasan Pei, kami. Lalu dengan dekat Ouyang Seng mengakhiri permainan kucing-kucingannya dan menerjang Seng Cubok secara berhadapan. Di dalam hatinya, Tong Wilian Geli juga melihat pemuda Hoasan Pei yang keras kepala itu. Namun dia sengaja akan membiarkan pemuda. Itu merasakan pil pahit dulu, setelah itu barulah menolongnya. Ternyata, begitu Ouyang Seng berhenti dari siasat kucing-kucingannya, kembali ia terkurung di bawah bacokan-bacokan Seng Cubok yang cepat, keras dan bertubi-tubi itu. Tipu-tipu ilmu pedang Hoasan Kiam Hoat yang terkenal akan keindahannya itu kini dapat dikebiri oleh Seng Cubok yang telah kenyang dengan pengalaman bertempur itu. Bahkan terdengar Seng Cubok mengejek lagi, haha, julukanmu sungguh indah, si pedang bunga perak, tak taunya hanya sebegini saja kemampuanmu. Orang-orang muda memang suka membuat dan mengarang julukan yang hebat-hebat untuk dirinya sendiri, tapi isinya kosong melompong belaka. Hahaha, sungguh tidak ada yang lebih memalukan daripada seorang anak muda yang bangga akan keadaannya, tahu-tahu dimaki-maki orang di hadapan seorang gadis tanpa bisa membantah sepatah katapun. Demikian pula keadaan Ouyang Seng saat itu. Dadanya terasa hampir meledak mendengar maki-makian Seng Cubok itu, namun dalam kenyataannya memang dia terus terdesak mundur oleh lawannya. Bahkan sesaat kemudian, pedangnya benar-benar telah terpental lepas dari tangannya. Gin Hoa Kiam, sekarang akan ku bikin kau menjadi pendekar tanpa kepala teriak Seng Cubok sambil mengayunkan goloknya untuk menebas leher Ouyang Seng, yang kini sudah tidak berdaya dan tinggal menunggu nasibnya saja. Tapi sebelum golok itu mengenai leher korbannya, sekonyong-konyong Seng Cubok merasakan lengannya tergetar keras dan bahkan tubuhnya terdorong mundur tiga langkah dengan kerasnya. Tentu saja bacokannya itu tidak mengenai sasarannya. Dengan pandangan matah, tidak percaya, Seng Cubok melihat seorang gadis telah bertolak pinggang di depannya tanpa membawa senjata sepotong pun. Jelas gadis itulah yang telah menggagalkan serangan mautnya atas Ouyang Seng tadi. Sementara itu, dengan tersipu-sipu Ouyang Seng telah menyingkirkan dirinya dari gelanggang itu setelah lebih dulu memungut pedangnya. Pengalamannya yang sangat memalukan pada hari itu tidak terlupakan seumur hidupnya, namun justru pengalaman pahit itu membawa kebaikan untuknya. Di kemudian hari Ouyang Seng lebih giat berlatih ilmu pedangnya, sedang sikap sombongnya itu terhapus sama sekali. Di kemudian hari Ouyang Seng akan terkenal sebagai seorang pendekar yang berkepandayan tinggi namun rendah hati. Kini Seng Cubok telah berhadapan dengan Tong Wilian. Seng Cubok langsung mengenal gadis itu sebagai gadis yang kemarin malam telah berhasil lolos dari kuil Taihutsi, ketika kepergok sedang mengintai pertemuan orang-orang HWL Yongpang itu. Kemarin malam, Seng Cubok kurang dapat melihat jelas gadis itu. Namun sekarang, di tengah ributnya pertempuran di lareng bukit Siong San itu, Seng Cubok dapat melihat betapa cantik dan manisnya gadis itu, sehingga Seng Cubok tak terasa telah menelan air liurnya. Kiranya kau, yang kemarin beruntung berhasil lolos dari kawan-kawanku, kata Seng Cubok disertai tertawa cengar-cengirnya. Kau seorang gadis yang secantik dan semanis ini, kenapa berkeliaran di tengah pertempuran yang nganas dan berbahaya ini? Tidak sayangkah kau jika wajah ayumu itu terkena senjata tajam sehingga mengurangi kecantikanmu? Tidak jauh dari tempat itu, Cian Ping juga sedang bertarung melawan dua orang anggota HWL Yongpang. Putri Cian Sinwi itu, dengan sepasang hau-tau-kaunya nampak bertempur agak santai karena kedua lawannya berkepandayan rendah. Ketika Cian Ting sempat pula mendengar ucapan Seng Cubok terhadap William itu, dia tertawa geli, lalu teriaknya kepada Seng Cubok, Hi, penjual kembang api, ini adalah medan pertempuran dan bukan taman bunga tempat orang mencari jodoh. Dan kepada William, Cian Ting berteriak, Alian, hati-hatilah jangan sampai terbujuk oleh rayuan. Si penjual petasan itu, jangan sampai Ting Toa Ko patah hati dan mencukur gundul rambutnya menjadi huas hiu. Terhadap petasannya sih tidak perlu takut, di kota Taibeng anak-anak umur lima tahun pun bisa membuat petasan macam itu. William mau tak mau tertawa mendengar sendagurau Cian Ping itu, begitu pula Ting Bun yang juga tidak jauh dari situ sambil menghadapi tiga orang lawan. Sedangkan Seng Cubok menjadi merah pada mukanya saking marahnya karena dirinya dijadikan bahan sendagurau oleh gadis-gadis itu. Hwe Tan kebanggaannya pun hanya disebut petasan yang tidak perlu ditakuti. Maka dengan geram ia merogoh ke dalam kantung kulitnya sambil menggeram ke arah Cian Ping, gadis cilik liar, rupanya kau menyukai petasanku, baiklah akanku hadiahkan beberapa butir kepadamu. Namun sebelum Seng Cubok sempat melemparkan peluru-peluru apinya, William telah berkata lebih dulu, Simpan saja petasan. Busukmu itu, sekarang bersiaplah untuk kuantarkan menghadap nenek moyangmu. Seng Cubok sudah pernah melihat kelihayan gadis itu, maka dia pun tidak berani memandang enteng. Dengan penuh perhatian ia segera mempersiapkan diri menunggu serangan William. Diam-diam ia agak malu juga karena harus menghadapi gadis bertangan kosong itu dengan goloknya, namun Seng Cubok membuang jauh-jauh rasa malunya itu, sebab menyadari kelihayan lawan. Tong William pun bersikap hati-hati. Lebih dulu ia menyerang dengan sebuah serangan pancingan yang disebut Jiliong Jiocu, dua naga berebut mutiara, menggunakan dua jari tangannya untuk menusuk ke mati lawan. Ketika Seng Cubok menyambut tangannya dengan sebuah bacokan tegak lurus, maka William cepat sekali bergeser ke samping sambil menggunakan jurus tin Jiukinna, menurunkan siku tangan dan menangkap, untuk mencengkeram pergelangan tangan Seng Cubok yang memegang golok. Terpaksa Seng Cubok menarik kembali goloknya dan menghadapkan tajam goloknya ke atas untuk melukai telapak tangan William. Kedua orang itu segera bertempur dengan serunya. Pada kesempatan itu Tong William mencoba mengukur dan membandingkan bagaimanakah kiranya kemampuan para Tong Chu di bawah pimpinan Tel Yong Hyang Chu dengan para Tong Chu di bawah pimpinan HWL Yong Pang Chu Tong Wixiang. Ternyata meskipun Seng Cubok merupakan seorang yang tangguh pula ilmu goloknya, namun ia masih kalah setingkat kalau dibandingkan para Tong Chu bawahan Tong Wixiang seperti Im Yong, Lu Siong, Kua Heng atau si orang Korea Oh Yun Kim itu. Dari situ dapatlah disimpulkan bahwa Tel Yong Hyang Chu agaknya tidak terlalu ketat dalam mencari anak buah untuk memupuk kekuatannya. Beberapa langkah dari situ, Cian Ping dengan lincah dan santainya memainkan sepasang kaitannya untuk menghadapi dua orang anggota HWL Yong Pang yang masing-masing bersenjata pedang dan ruyung. Kedua-duanya memakai ikat kepala dan ikat pinggang berwarna kuning, menandakan bahwa mereka dari kelompok Wikitong, kelompok bendera kuning. Mereka berdua merupakan bekas penjahat yang disegani orang, namun kini mereka tidak berkutik menghadapi seorang gadis semuda Cian Ping, keruan mereka menjadi penasaran. Apalagi, sambil bertempur pun Cian Ping masih sempat bergurau dan saling mengolok dengan Willian, hal ini benar-benar membuat kedua anggota HWL Yong Pang itu mati gelap karena merasa sangat terhina. Namun kedua orang itu memang bukan tandingan putri Cian Sin Wi yang perkasa itu. Apalagi selama dalam perjalanannya dengan Tong Wi Hang, gadis itu telah mengalami penyempurnaan dalam ilmu silatnya. Tidak mengherankan kalau belasan jurus kemudian orang HWL Yong Pang yang bersenjata ruyung itu telah berteriak kesakitan sambil melepaskan ruyungnya. Rupanya lengannya telah terkait oleh kaitan tajam Cian Ping sehingga luka berat. Cepat-cepat dia melompat keluar dari gelanggang dan membebat lukanya dengan sobekan bajunya, supaya ia tidak mati kehabisan darah. Namun keluarnya orang itu dari gelanggang pertempuran berarti malah petaka bagi kawannya yang bersenjata pedang itu. Dia tentu saja tidak dapat bertahan lama menghadapi rangsakan putri Cian Sin Wi yang perkasa itu, dan nasibnya jauh lebih buruk dari nasib kawannya, sebab kaitan Cian Ping bukan cuma melukai lengan namun langsung merobek lambungnya, dan tubuh orang itu pun terguling ke kaki bukit, entah bagaimana nasib selanjutnya. Baru saja Cian Ping hendak beranjak untuk mencari lawan baru, tiba-tiba gadis itu merasa ada dasiran angin tajam yang menyambarnya dari samping dengan kecepatan tinggi. Cian Ping sempat menundukkan kepalanya untuk mengelak, namun taurung segumpal tipis rambutnya telah tersambar putus oleh serangan gelap itu. Nampak sesosok bayangan hitam telah melayang turun di depan Cian Ping, dan setelah Cian Ping memperhatikan bentuk orang itu, seketika itu juga bergidiklah ia karena ngerinya. Orang yang berdiri di muka Cian Ping itu adalah seorang lelaki bertubuh kurus dan demikian pucatnya, sehingga mukanya mirip muka mayat, seakan dalam tubuhnya itu tak ada setetes darah pun. Kulitnya pucat, tetapi matanya justru liar kemerah-merahan, begitu pula bibirnya yang tipis itu nampak begitu merahnya, sehingga terlihat kurang wajar. Dan pada ujung bibir-bibir yang tipis itu, tersembulah taring-taring tajam yang putih mengkilat. Jubah orang ini berwarna hitam, sehingga kelihatan menyolok dengan kulitnya yang pucat itu. Senjata yang dipegangnya pun cukup aneh, yaitu mirip metu, tombak yang panjangnya tidak lebih dari sejengkal dan kero memegangnya seperti orang memegang pisau belati. Ujung sepasang senjatanya itu masih basah oleh darah segar, menandakan bahwa orang yang menyeramkan ini baru saja membunuh beberapa korban. Yang membuat cianping bergidik adalah pandangan metu yang buas dari orang itu. Bukan buas seperti umumnya seorang lelaki melihat kecantikan seorang perempuan, melainkan buasnya seekor serigala yang melihat daging mentah atau mencium bau darah. Ditambah dengan taring-taring di sudut bibirnya, maka penampilan orang itu benar-benar tidak mirip manusia, melainkan lebih tepat disebut golongan siluman atau hantu. Tetapi kalau hantu kenapa berkeliaran di siang hari bolong dan di tempat seramai itu? Kalau manusia biasa kenapa di mulutnya ada taringnya? Si, siapa, kau tanya cianping dengan suara setenang mungkin, namun tak urung suaranya bergetar juga. Orang itu tidak menjawab malahan balik bertanya, suaranya dingin bergulung-gulung seperti suara hantu dari alam kubur, kawanak Cian Sinwi dari Taibeng. Cianping mengiakan, dengan harapan agar orang itu agak gentar karena nama besar rayahnya. Di luar dugaan, bukannya orang itu menjadi gentar, malahan ia tertawa terkekeh-kekeh. Sehingga sepasang taringnya yang mengerikan itu menonjol semakin jelas. Katanya, bagus, tak kusangka akan kujumpai anak Cian Sinwi di tempat ini. Bapaknya punya hutang, anaknya lah yang harus membayarnya. Hi, gadis cilik, ketahuilah bahwa bapakmu masih punya hutang nyawa kepadaku, karena ia telah membunuh adikku, dan kini sebagai petri Cian Sinwi kau harus membayar hutang bapakmu itu. Akanku hisap darahmu sampai kering, dan nampaknya darahmu pasti akan cukup segar untuk menghilangkan rasa hausku. Orang yang dihadapi oleh Cianping itu bukan lain adalah Sip Hyat Mohok, kelelawar hantu penghisap darah, Li Yong Pek Ji, yang kini menduduki Ui Ki Tong Chu. Li Yong Pek Ji adalah seorang penganut ilmu hitam yang disebut Siu Bok Tiang Sengkeng, yaitu semacam ilmu untuk mendapatkan umur panjang dengan jalan bersemedi dalam petri mati, syarat lain untuk mempelajari ilmu itu ialah dengan jalan menghisap darah gadis-gadis perawan pada waktu-waktu tertentu. Karena kebiasaannya, menghidap darah itulah maka lama-kelamaan sepasang tarinya tumbuh menjadi lebih tajam dan lebih panjang sedikit dibandingkan orang lain. Tokoh susat ini cukup menghantui masyarakat daerah Oulem, dan karena keluarnya selalu pada malam hari seperti seekor kalong, maka dia mendapat julukan Sip Hyat Mohok itu. Di daerah Oulem sendiri entah sudah berapa ratus gadis yang mati menjadi korbannya, gadis-gadis itu semuanya mati dengan darah terhisap habis, dan pada loher korbannya selalu terdapat dua buah lubang kecil bekas gigitan sepasang tarinya. Beberapa orang pendekar yang tidak senang kepada kesewenang-wenangan Sip Hyat Mohok pernah berusaha untuk menangkapnya, namun persembunyian orang ini tidak pernah dapat diketemukan, sementara korbannya berjatuhan terus. Ketika di wilayah Oulem didirikan HWL Yongpang kelompok Lam Kitong, kelompok bendera biru yang dipimpin oleh Hang Louis Xiang Tu, sepasang golok angin dan halilintar, In Yong, maka Lyong Pek Ji menjadi sangat terbatas gerak-geriknya, sebab In Yong bersikap sangat memusuhinya. Waktu mendengar tentang terjadinya pergeseran dalam pucuk pimpinan HWL Yongpang, yaitu tersinkirnya Tong Wei Xiang dan pengikut-pengikutnya, termasuk In Yong, oleh karena pengkhianatan T.Liong Hiang Chu, maka Lyong Pek Ji yang telah bosan bersembunyi terus-menerus dalam peti mati itu pun mulai keluar kandang. Dia langsung menggabungkan diri dengan HWL Yongpang pimpinan T.Liong Hiang Chu, dan bahkan kemudian dalam waktu singkat telah mendapat kedudukan Wiki Tong Chu, menggantikan kedudukan T.Jiao Toan, Lutung Buntung Merkukum Besi, Kua Heng yang ikut tersinkir bersama Tong Wei Xiang itu. Ketika masih melakukan kejahatannya seorang diri saja Lyong Pek Ji sudah begitu kejam dan ganas, apalagi kini setelah bergabung dengan HWL Yongpang dia mendapat kawan-kawan sehaluan, tentu saja kekejamannya semakin menjadi-jadi. Kini dia merasa tidak takut lagi kepada musuh-musuh yang selama ini mencarinya. Tujuannya untuk keluar kandang dan bergabung dengan HWL Yongpang ini antara lain juga karena ingin membalas musuh-musuhnya, di samping tergiur pula oleh janji-janji muluk yang diucapkan oleh T.Liong Hiang Chu. Kini setelah melihat kulit leher Cian Ping Ji yang halus mulus itu, teringatlah Lyong Pek Ji akan seleranya dalam meminum darah segar para gadis perawan itu, dan langsung timbulah keinginan jahatnya untuk menancapkan sepasang taringnya ke leher yang mulus itu. Begitulah kelainan Lyong Pek Ji dari lelaki-lelaki lainnya jika melihat wanita cantik. Jika lelaki lain tentu lebih tertarik kepada kecantikannya, maka Lyong Pek Ji lebih tertarik untuk meminum darahnya. Kini musuh yang begitu mengerikan itu telah ada di depan Cian Ping dan membuat gadis itu gemetar juga. Tapi sebagai putri Cian Sinwi yang berhati sekeras baja, ia tidak sudi menyerah begitu saja. Dengan menggenggam merat sepasang hau-tau-kaunya, dia bersiap menantikan serangan musuh. Lyong Pek Ji nampaknya bersikap sombong sekali dan tidak memandang sebelah mata pun kepada lawannya itu. Tiba-tiba ia memekik nyaring dan melompat menerkam Cian Ping dengan sepasang tangan yang terkembang lebar. Dengan gerakannya itu dia jadi mirip seekor kelelawar raksasa yang tengah mengembangkan sayapnya. Cepat Cian Ping memiringkan tubuhnya dan menggerakkan sepasang kaitannya dengan jurus yang haikyat ging, sejodoh ikan berbahagia. Ujung tajam kedua hau-tau-kaunya menyongsong ke arah dada dan lambung si kelelawar hantu itu. Lyong Pek Ji tertawa mengejek melihat sambutan lawannya. Di tengah udara dia memutar tubuhnya seperti gasingan dan menimbulkan tekanan udara yang mampu memaksa Cian Ping melompat mundur sambil mengambil napas. Dengan demikian serangan balasan Cian Ping itu telah digagalkan dengan keruk yang aneh sekali. Sip Hiat Mohok ternyata tidak berhenti sampai di situ saja, begitu kakinya menyentuh tanah dia. Telah melompat kembali ke arah Cian Ping, sepasang belati pendeknya segera menikam kedua buah jalan darah, masing-masing jalan darah Kian Keng Hiat dipundak serta Ki Keng Hiat dipinggang. Lyong Pek Ji memang seorang yang jago dalam hal Gien Keng, ilmu meringankan tubuh, sehingga gerakan tubuhnya pun ringan sekali, seperti asap yang melayang-layang tanpa bobot saja. Belum sampai Cian Ping mempersiapkan diri lagi, tahu-tahu serangan Lyong Pek Ji telah tiba di depan mata. Terima kasih telah menonton!